Remus dan Romulus, Mitologi Romawi, Pendiri Kota Roma Dalam kisah mitologi Romawi, Remus dan Romulus adalah saudara kembar yang mendirikan kota Roma. Kisah legenda mereka telah diceritakan oleh banyak sejarawan yang meyakini bahwa kelahiran mereka seolah ditakdirkan untuk membangun peradaban hebat. Bagaimana kisah mereka sampai bisa mendirikan kota Roma? Anak Dewa Perang Romawi Remus dan Romulus adalah saudara kembar yang lahir dari seorang putri bernama Rea Silvia. Ayah mereka dipercayai adalah Dewa Perang Romawi, Mars. Karena suatu ramalan, raja tempat di mana mereka lahir takut jika kelak Remus dan Romulus melawan dan mengambil alih kekuasaannya. Sang raja merebut kembar tersebut, meletakannya di keranjang dan menghanyutkannya di sungai Tiber agar mereka mati. Dirawat oleh Serigala Betina Dalam banyak kisah, kembar Remus dan Romulus yang hanyut ditemukan oleh Serigala Betina. Sang Serigala merawat dan melindungi mereka dari binatang liar lainnya. Selain itu, seekor burung pelatuk memberi mereka makan. Hingga suatu hari, serombongan gembala melewati mereka. Seorang gembala membawa dua saudara kembar itu pulang dan membesarkan mereka seperti anak sendiri. Membangun kota sendiri Seiring Remus dan Romulus dewasa, mereka tumbuh menjadi pemimpin secara alami. Dikisahkan, suatu hari Remus ditangkap oleh raja, sehingga membuat Romulus mengumpulkan pasukan gembala untuk menyelamatkan saudaranya. Kisah tersebut berakhir dengan mereka membunuh sang raja. Warga yang tahu hal tersebut menawarkan Remus dan Romulus sebagai raja bersama. Mereka bisa menguasai kampung halamannya sendiri. Namun mereka menolak tahta tersebut karena ingin membangun kotanya sendiri. Saudara kembar itu pergi dan mencari tempat sempurna untuk membangun kota mereka. Berselisih tentang letak bukit Kembar tersebut akhirnya menemukan lokasi di mana Roma terletak saat ini. Mereka menyukai wilayahnya, tapi masing-masing ingin lokasi kota di bukit yang berbeda. Remus ingin kota terletak di bukit Aventinet, sementara Romulus ingin kota terletak di puncak bukit Palatinet. Mereka sepakat untuk menunggu pertanda dari Dewa Auguri untuk menetapkan bukit yang mereka pilih. Remus lebih dulu melihat pertanda dari enam burung pemakan bangkai, Tapi Romulus melihat dua belas, masing-masing mengajukan klaim kemenangan. Remus dibunuh oleh Romulus Romulus selangkah lebih maju dan mulai membangun sebuah dinding di sekitar bukit Palatinet. Namun Remus cemburu dan mulai mengusili dinding Romulus. Suatu ketika Remus melompati dinding untuk menunjukkan betapa mudahnya direwati, Romulus jadi naik pitam dan membunuh Remus. Kota Roma berdiri Dengan kematian Remus, Romulus melanjutkan pembangunan kotanya. Secara resmi, ia mendirikan kota pada 21 April 753 sebelum Masehi, menjadikan dirinya sendiri raja dan menamai kota dengan Roma. Mulai dari sana, ia mengorganisasi kota itu. Kota terus tumbuh dan sejahtera, hingga lebih dari seribu tahun Roma menjadi salah satu kota terkuat di dunia. Nah, itulah informasi-informasi menarik tentang kisah mitodologi saudara kembar Remus dan Romulus yang dianggap sebagai pendiri kota Roma, Italia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.